DE membuat meja gambar tracing untuk menggambar dan menjiplek sketsa. Murah cuma habis 50 ribuan saja buat kalian yang males hapus sketsa. Pertama aku bikin gambar rancangan mejanya. Terus lanjut belanja kayu dan acrilik di toko bangunan. Acrilik bening ini aku beli seharga sekitar 15 ribu rupiah. Dan kayunya beli seharga 6 ribu rupiah, cuma butuh satu batang. Aku potong kayunya, membentuk bingkai sesuai ukuran acrilik. Dan nanti ukuran mejanya adalah panjang 64 cm lebar 30 cm dan kemiringan 90 cm. Setelah kayunya dipotong sesuai ukuran, lanjut kita pasang acriliknya. Pastikan sudut-sudutnya tepat biar terlihat rapi. Lanjut rekatkan tiap siku kayunya bisa dengan mur atau dipaku. Aku mengerjakan semua ini cuma sekitar 2 jam, karena memang mudah sekali. Kalian yang mau mencoba juga pasti bisa, meskipun tidak dengan material yang sama. Di sini aku memakai acrilik, karena mudah dipotong, dibor. Ringan dan tidak mudah pecah. Kalian juga bisa menggantinya dengan kaca. Harga kaca jauh lebih murah daripada acrilik. Namun akan lebih susah merekatkan kaca pada kayu. Tapi kalian bisa membeli plat siku kayu dan kaca sebagai perekatnya. Langkah terakhir adalah membuat kaki penyangga. Agar kemiringan meja nyaman dipakai menggambar. Aku buat sudut kemiringannya 90 derajat. Tapi kalian bisa menyesuaikan sendiri kemiringan yang cocok. Kakinya aku berikan engsel supaya bisa dibuka tutup dan disesuaikan kemiringannya. Engsel kecil ini aku beli sehaga sekitar 3.000 rupiah dapat sepasang lengkap dengan murnya. Nah ini, meja gambarnya sudah jadi dan siap kita coba. Kita letakkan di atas meja kerja. Terus kasih lampu seadanya. Di sini aku menggunakan lampu senter. Kalian juga bisa menggunakan lampu belajar. Dan langsung saja kita coba untuk tracing gambar dari sketsa. Buat kalian yang suka bikin sketsa detail dan sketsanya susah untuk dihapus bekasnya. Sepertinya meja tracing lacebox ini bisa jadi solusinya. Kalian bisa langsung melakukan penintaan pada kertas baru. Tanpa harus menghapus sketsa yang sudah ada. Jadi selain menghemat waktu. Karya gambar kalian juga akan terlihat bersih sempurna. Agar nyaman dan tidak mudah bergeser di sini aku rekatkan menggunakan selotip. Langsung saja kita tracing lain lot hasil sketsanya. Upayakan ketika proses menggambar. Tempatkan posisi duduk kalian senyaman mungkin agar tidak capek dan hasilnya maksimal. Ini hanya sekedar contoh proses tracing gambar dari hasil sketsa. Meja ini juga dapat kalian gunakan untuk menciplak gambar lain. Seperti gambar dari buku, majalah, poster, bahkan foto album. Aku sangat merekomendasikan alat sederhana ini buat kalian terutama yang sekolah jurusan day coffee. Atau kuliah di jurusan day coffee, seni rupa, tata busana, arsitek, teknik sipil, dan jurusan lain yang berhubungan dengan gambar. Dan kalau tidak dipakai bisa dilipat. Selain buat tracing bisa juga untuk menjaga gambar dan mewarnai. Karena posisinya nyaman untuk dipakai, lampu juga bisa disesuaikan. Kalau kalian merasa terlalu gelap tinggal diganti lampu lebih terang. Atau kalau hanya punya lampu terang kalian bisa. Melapisi bagian bawah sketsa dengan kertas HVS. Agar cahaya yang keluar dari lampu tidak terlalu terang. Entah, mengapa akhir-akhir ini aku lebih suka menggambar secara manual di kertas. Mungkin karena maraknya konten AI belakangan ini. Yah, seperti kalian tahu, sekarang membuat gambar atau desain. Hanya modal prompt atau tulisan sudah bisa. Oke, sampai di sini ya guys tutorial Pak Guru hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.